Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi di channel saya Muhammad Yusuf Salam otomotif Oke teman-teman di video kali ini saya ingin membuat tutorial Bagaimana caranya membuat lampu stop kawan pabrik Bisa ngedip seperti menggunakan bolam led Jadi buat teman-teman yang tidak mau Menggunakan bolam led karena Alasannya takut tekor akhirnya teman-teman Bisa menggunakan bolam standar pabrik Tapi bisa ngedip seperti Menggunakan bolam led saat di rem ya teman-teman Nah jadi disini Yang harus teman-teman siapkan adalah Kabel placer sand yang bisa di setel Saya menggunakan placer sand c7 Saya pribadi dan soket klakson Soket klakson yang sedang saya pasang ini Ini sebenarnya untuk Bagian klakson tapi kita gunakan Untuk memasukkan kabel Ke bagian placer sand nanti ya teman-teman Caranya seperti ini ini dilipat lalu Dijepitkan nah kurang lebih seperti ini Caranya setelah itu Nanti saya akan jelaskan juga Kabel ini nanti masuknya ke bagian Mana saja jadi buat teman-teman Silahkan simak ini sampai selesai Dan jangan di skip Oke jangan lupa ini disolasi terlebih dahulu Nanti ya setelah ditempel seperti ini ya teman-teman Untuk ukuran kabel panjangnya Nanti relatif saya ini menggunakan Kabel panjangnya kurang lebih sekitar 15 sentian Nah disini saya akan langsung buka aja Placer sand nya ya Oke sebentar ini Placer nya kita buka merek CR7 ya Nah kita lihat disini soalnya ada B Tanda ya ini kode namanya Ini ada B dan ini L Nah yang B ini masukkan Yang L ini masukkan Nah yang B ini nanti masuk ke bagian Setrum Yang dari suite rem teman-teman ya Sedangkan yang L nanti ini dimasukkan Ke piting lampunya Ke piting bohlam lampu stopnya Pahamnya kurang lebih seperti itu Intinya yang keluar setrum dari suite rem Itu masuk ke B Nah dari B itu nanti ketika dipencet rem Keluarlah dari L setrumnya Nah yang keluar dari L ini Lalu masukkan ke bagian lampu stop Ya ke kabel lampu stop Bagian remnya Nah pahamnya kurang lebih seperti itu langkahnya Sekarang saya akan lanjut ke pemasangannya Karena ini kan motor CB 250 cc Saya akan nyambung di bawah Karena sambungannya ada disini ya teman-teman ya Nah disini ada soket 2 Kabel 2 Untuk jenis CB 250 cc ini Soketnya 2 Disini ada warna hijau Dan warna hijau garis kuning Nah bagian setrumnya itu adalah Kalau untuk lampu rem jenis motor Honda Itu adalah hijau garis kuning ya teman-teman ya Disini saya akan lepas hijau garis kuning ini Bagaimana caranya Teman-teman simak langsung ya Oke sebelum lanjut ke pemasangan Atau kecopotan kabelnya Saya akan tes dulu ya kabel ya Ini kabel hijau garis kuning Kita pencet remnya Biar teman-teman tahu ya Nah ini bagian setrum ya teman-teman ya Ini ketika dipencet remnya nyala Ini saya tes pakai tes pen Oke setelah itu teman-teman langkahnya Copot dulu soketnya ya teman-teman ya Lepas seperti ini Nah setelah dilepas Teman-teman ambil kawat atau apa saja Yang kecil untuk nyongkel kabelnya Jadi di video kali ini Metodenya tidak dirusak kabel bodinya ya teman-teman ya Ini saya lepas yang masuk ke bohlam Yang satunya lagi Ini yang dari atas Yang dari sweet rem ya teman-teman ya Nah ini juga saya lepas Ingat ya untuk Honda warnanya Ijo garis kuning ya teman-teman ya Oke sekarang kita kelet dulu Kabel yang tadi Yang sudah saya bikin dari placer sen Ya oke Sekarang sudah di kelet teman-teman Tinggal masukkan yang seri B ya teman-teman ya Di placer nya itu ada seri B Masukkan ke kabel yang dari sweet rem Yang dari atas ya teman-teman ya Oke setelah itu Yang satunya kelet juga ini Ini yang seri L ya Yang dari placer nya seri L Ini kita masukkan Yang ke bohlamnya Atau ke piting Bohlam stopnya Nah kurang lebih seperti ini caranya Ya teman-teman ya Setelah itu ini tinggal isolasi saja Dan dicolok kembali Soket yang tadi Oke sekarang Saya akan langsung Tes dulu ya teman-teman ya Nah ini saya sudah pencet Remnya ini sudah ngedip Cuman ngedipnya lambat ya teman-teman ya Karena placer ini bisa di setel Kita akan setel Sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman Yang ngedipnya seberapa Mau ngedipnya cepat Ataupun gak lambat Nah kurang lebih seperti itu Makanya saya saranin Untuk menggunakan placer sen yang Variasi yang bisa di setel Maksudnya untuk ini Biar ngedipnya itu bisa diatur ya teman-teman Sesuai dengan selera teman-teman sendiri Oke sekarang kita akan setel dulu Nah ini setelah di setel seperti ini Setel lagi karena bapaknya Mau langsung lebih cepat ya Ngedipnya ya teman-teman ya Kita setel dulu Kita putar ke kiri Oke Nah ini Nyalanya seperti ini Oke Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Setelah di setel Nah setelannya itu disini Di bawah ya Jadi untuk merubah Ngedipnya itu lambat atau cepat Itu dari placer nya Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini Yang saya jelaskan di video kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Dan jangan lupa ini disolasi Ya Agar tidak nempel ke kabel lain Takutnya nanti koset Karena ini bagian setrum ya teman-teman ya Ataupun nanti nempel Ke bagian besi Nah bagian besi ini bahaya Kalau bagian setrum ya Nanti koset Kita solasi dulu Sampai selesai Setelah itu Kita colok kembali soketnya yang tadi ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton